Ini kisah tentang ibu Saminem. Ibu paruh baya ini berjuang di tengah himpitan ekonomi dan penyakit yang makin hari terus mengrogoti tubuhnya. Lehernya mengalami pembengkakan dan tidak bisa berjalan layaknya orang normal. Meski begitu, tidak membuat ia patah semangat. Ia berjuang membuat aneka cemilan. Mulai dari rengginang, kacang, sampai mie yang digoreng kering. Karena harus bagaimana lagi? Jika tidak berjualan, ia dan keluarganya tidak makan. Belum lagi, kondisinya saat ini ia berjalan dengan posisi duduk dibantu oleh salah satu tangannya agar tetap seimbang. Sahabat, bukan hanya itu. Rumah yang ia tempati sekarang yang berada di Desa Durian, Kecamatan Rantau, Selamat Kabupaten, Aceh Temiang, Provinsi Aceh hanya berukuran 6x6 meter. Berdinding papan dan anjaman bambu. Jangankan untuk tinggal di tempat yang layak. Untuk berobat saja, dia tidak mampu. Selama ini, Ibu Saminem berkeinginan dapat membangun usaha yang bisa berjalan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga fisik. Namun, kini hanya angan. Ia tak lagi punya modal yang cukup. Sahabat, kisah Ibu Saminem ini adalah salah satu dari kisah saudara kita yang sedang diberikan nikmat kesulitan dari Allah SWT. Mari kita bantu kesulitan Ibu Saminem untuk memberikan modal usaha. Agar usahanya bisa lebih besar dan mampu melakukan pengobatan secara rutin. Dari Langsa, Urkon, tim AJT melaporkan. Terima kasih. Tahun, kita selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.